Intro Kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman semua Cara hidup bahagia di kalas semuanya terasa berat dijalani Kita sebagai insan memiliki tujuan hidup masing-masing Namun tentu menjalani hidup bahagia menjadi hal yang dikejar hampir semua orang teman-teman Cara hidup bahagia bisa diterapkan dengan mudah dan sederhana Berikut ini yang akan kita sampaikan kepada teman-teman semua Apa pentingnya kebahagiaan Karena kita semua pasti menambahkan kebahagiaan dalam hidup Di tengah rintangan seperti saat ini Di saat kita tengah menghadapi pandemi Rintangan dan tantangan hidup yang terus menghampiri Melakukan hal yang menyenangkan adalah suatu hal yang benar-benar kita harapkan Berikut ini kita sampaikan Cara hidup bahagia yang mudah dilakukan Semoga teman-teman bisa juga melakukan di kehidupan masing-masing Ada Kurang lebih 13 tips teman-teman Yang pertama Tersenyumlah Teman-teman mungkin lebih sering tersenyum di kalah hati sedang gembira saja Namun sebenarnya senyum dan kebahagiaan memiliki hubungan yang dua arah Anda tetap bisa mencoba tersenyum untuk memancing rasa bahagia menghabiri diri Jangan lupa untuk memulai hari dengan tersenyum Begitu Anda bangun tidur di pagi hari Yang kedua Teman-teman Supaya kita dapat bahagia Rutin berolahraga Aktivitas fisik tak hanya memelihara kesehatan fisik Namun juga membantu mengurangi stres Rasa cemas Dan gejala depresi Rutin berolahraga dikaitkan dengan naiknya harga diri Dan rasa bahagia Kita tak perlu berolahraga berat untuk mendapatkan manfaatnya Anda bisa rutin berjalan kaki keliling kompleks Mengikuti kelas-kelas yoga Dan melakukan peregangan saat hendak tidur Yang ketiga Tidur dengan cukup Teman-teman Beristirahatlah dengan cukup Karena dengan beristirahat itu Sangat vital untuk kesehatan fisik Otak dan psikologis Pastikan Anda tidur selama 7-9 jam setiap harinya Untuk memudahkan diri terlelap Pastikan kamar bersih, tenang dan gelap Jangan lupa Untuk membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama Menghindari tidur berlebihan Yang keempat Teman-teman Konsumsilah makanan yang sehat Memperhatikan asupan makanan bergisi dan bernutrisi Memang penting teman-teman Tapi ada yang pentingnya kita juga harus memperhatikan Kondisi karbohidrat dan bahan-bahan yang terkandung dalam makanan kita yang setiap hari Karbohidrat itu yang kita makan sehari-hari itu melepaskan serotonin hormon kebahagiaan Dan makanan protein tinggi itu melepaskan dopamine dan norepinephrine Senyawa yang berefek baik untuk meningkatkan konsentrasi Sebaiknya teman-teman makanan Makanlah makanan yang melalui proses pengolahan panjang Itu juga kurang baik Karena cenderung membuat mood menjadi buruk Jadi kalau kita makan makanan yang prosesnya terlalu panjang Dikoreng, dipukus Itu cenderung membuat mood menjadi buruk Yang kelima Berikan pujian pada orang lain Menyampaikan pujian yang tulus kepada orang Itu membuat kita lebih bahagia Disamping menyenangkan hati orang yang dipuji Pusatkan pujian pada kualitas yang ada pada diri seseorang Dan tidak terlalu fokus pada penampilan fisik teman-teman Seperti contohnya Aku suka senyummu Yang mengeluarkan kebahagiaan pada orang lain Kamu menginspirasiku untuk menjadi lebih baik Jadi bukan hanya berfokus pada penampilan fisik Yang kamu puji pada teman-temanmu Yang keenam teman-teman Jangan larut dalam kesendirian Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial Walau beberapa orang mungkin menganggap dirinya individual atau introvert Ada kalanya kita butuh teman Untuk berbagi, bercengkerama Apabila memungkinkan Anda juga bisa mencoba merawat hewan peliharaan di rumah Sebagai teman Agar hidup Anda lebih berwarna teman-teman Seperti melihara kucing mungkin Kelinci dan binatang yang lain Telah banyak studi menunjukkan efek positif dari memelihara hewan Yang ketujuh teman-teman Sesekali break dari hp dan media sosial Mengabekan smartphone memang menjadi hal yang sulit Tidak ada salahnya jika Anda mengkolokasikan waktu sebentar Misalnya di akhir pekan selama satu jam Matikan hp dan abekan pesan instan Anda bisa mengisinya teman-teman semua dengan meditasi Jalan-jalan atau sekadar berbaring Dan break dari hp dan media sosial Yang kedelapan Ciptakan ritual self-care Yang paling sesuai diri teman-teman Apa itu self-care teman-teman Hidup memang tidak mudah Tapi ada salahnya kita perlu Dengan ritual untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri Tak ribet teman-teman untuk kita memperhatikan diri kita sendiri Misalnya dengan mandi air hangat di malam hari Menguleskan masker di akhir pekan sambil baca buku Nonton film seri, drakor, dan lain-lain Yang untuk istilahnya untuk diri sendiri Untuk hobi kita Apapun ritual positif teman-teman Lakukan agar hidup lebih bahagia dan seimbang Yang kesembilan teman-teman Alokasikan waktu dan rejeki untuk orang lain Studi telah menunjukkan bahwa berbuat kebaikan Juga mempengaruhi kebahagiaan diri orang itu Selain memberi pujian Alokasikan sedikit rejekimu teman-teman Saat kamu berkelimpahan Teman-teman bisa menyumbangkan donasi ke lembaga terpercaya Memberi makan hewan di jalanan Bahkan hal seperti itu Atau menjadi sukarelawan di yayasan yang diminuti Yang kesepuluh Agendakan me-time Siapa bilang me-time itu tidak penting teman-teman Me-time itu sangat bermanfaat Untuk kebahagiaan sekaligus waktu yang tepat teman-teman Untuk merefleksikan diri Teman-teman bisa makan sendirian di restoran favorit Nonton film di bioskop sendirian Atau bertamasa ke tempat yang Anda suka Yang benar-benar itu me-time kamu Yang sebelas Terima kenyataan saat momen pahit menghabiri Di saat-saat seperti ini teman-teman Banyak teman-teman yang mengalami momen-momen Tidak baik saat pandemi seperti ini Teman-teman perlu untuk terima Semua kenyataan yang menghabiri Terimalah kondisi itu Jika Anda benar-benar sedih dan berduka Terimalah Biarkan teman-teman itu bersedih Ya tidak Kemudian pikirkan cara yang paling baik Untuk segera pulih Teman-teman tidak perlu Pura-pura bahagia Saat teman-teman berduka Saat teman-teman sedang sedih Berduka ya menangislah Tidak perlu teman-teman Berpura-pura saat sedang Tidak berduka dengan senyuman Yang kedua belas teman-teman Refleksi diri Sekali setahun teman-teman Seperti akhir tahun kemarin Jadikan teman-teman untuk Mengevaluasi apa yang dilungkan Sepanjang tahun ini Apakah banyak kebahagiaan Di tahun 2020 Atau bagaimana kebahagiaan Di tahun yang akan datang Dan target-target apa yang akan disampaikan Itu akan membuat kamu lebih bahagia Terus yang ketiga belas teman-teman Teman-teman bisa Kepraktisi kesehatan medis Dan psikolog Untuk mengembalikan mood Atau alokasikan waktu Untuk mengenai psikolog Ya kadang dengan beberapa hal Seperti hal sepilih Seperti 12 sebelumnya Emang sangat dibutuhkan Tapi apabila teman-teman Teman-teman sudah memiliki Pengecekan medis Seperti tekanan darah Kadar kolesterol Dan tes kesehatan lain Tapi masih memburuk Teman-teman bisa langsung Ke tenaga medis Untuk cek kesehatan Atau mungkin ke psikolog Untuk cek kecilan Oke teman-teman Semoga teman-teman Selalu bahagia Selalu bergembira Dalam menjalankan aktivitas Semoga tips dari kita ini Bermanfaat Dan bisa dipraktekan Dalam kehidupan teman-teman Semua sehari-hari Terima kasih Sudah nyakit video dari kita Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa Dan selalulah bahagia Bye Sub indo by broth3rmax